Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas bagaimana memperbaiki atau menyelesaikan masalah tentang Microsoft yang ketika dibuka itu tampilannya seperti ini. The file couldn't open in the protected view. Kata ini membuat kita kerjanya makin lambat, buka file yang mau kita isi atau buka Excel kesulitan, seperti itu. Bagaimana caranya? Yuk terus ikuti, ini langkah-langkahnya sudah saya berikan. Mudah-mudahan tidak sampai 2 menit video ini sudah selesai. Setelah tampil seperti ini, kita buka file Excel-nya, ternyata kok seperti ini, kita klik, yang pertama itu klik OK button. Ini teman-teman, OK button. Belum terbuka? Jangan bersedih, kita lanjutkan langkah yang kedua. Klik file. Ini teman-teman, file. Kita klik file ini. Lalu klik option. Langkah yang ketiga, klik option. Option. Ini teman-teman ya. Option. Ini tampilan option. Lalu klik yang keempat. Langkah yang keempat, klik trust center. Ini yang di bawah ini ya. Klik trust center. Lalu langkah yang kelima, yaitu klik trust center setting button. Ini teman-teman ya. Setelah itu, klik protected view. Ini teman-teman, protected view. Lalu klik all the trees option. Ini teman-teman ya. Jadi tiga option ini kan sudah dicentang ya. Sekarang untick. Hilangkan centangannya. Untick, untick. Oke, sudah. Lalu yang ke delapan, klik OK button. Oke, klik OK. Setelah itu klik lagi, oke. Yang ke sembilan, klik OK lagi. Oke. Lalu close Excel. Close Excel. Berarti tanda ini di close, teman-teman. Oke. Lalu open Excel yang tadi error. Tadi saya coba buka ini, error. Kita coba buka lagi. Oke. Oke. Ini proses membukanya ya. Semoga tidak terjadi seperti itu lagi. Insya Allah. Ya, betul. Sudah tidak terjadi masalah seperti itu lagi. Oke. Selamat bekerja, teman-teman. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, silakan share ke teman-teman Anda yang lainnya. Semoga jadi amal jariah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan dan semoga kita terus sehat.